Pak Agus Dari Yadi. Assalamualaikum. Yai, direk tanglet. Yai, niku makamipun Mbah Soleh niku, kok wanten pitu, nopo songo, yai. Niku beri pun ceritanya, yai kok sakit ngoten. Ngapun ini, yai. Ada makam Mbah Soleh di sebelah selatannya, samping ya, depan, masjid ngampel, masjid besar ngampel, itu ada makam Mbah Soleh. Ini yang perlu saya luruskan, walau waklamu bis soha. Kalau satu orang makamnya sembilan, itu enggak mungkin. Ini bukan berat, oh berarti enggak percaya sama karomanya Mbah Soleh Nampel. Enggak gitu. Ada yang ditambah-tambahi. Aslinya itu adalah makam khusus untuk penjaga masjid secara turun-temurun. Marbut-marbut. Yang tukang bersih-bersih masjid secara turun-temurun. Jadi ketika meninggal pada zaman Mbah Soleh Nampel itu, ya dimakamkan di situ. Terus kemungkinan kena anaknya lagi dimakamkan di situ. Kena tujuhnya lagi dimakam di itu sampai sembilan generasi. Bukan makam satu orang, makamnya satu orang sembilan makam itu ya enggak. Ya coba nanti dicocokkan lagi. Kalau cerita-cerita memang seperti itu. Tapi setelah saya teliti-teliti, tidak seperti itu. Itu ada yang tukang ngarang lagi. Yang merubah. Ya sama dengan makam Mbah Sunan Ampel sekarang ini. Nanti kalau saya jadi pengurus, jangan tak bongkar semua. Ngomong namanya bukti sejarah. Batu nisanya kok dikubur itu bagaimana? Ya harus ditampakkan apa adanya. Mbah Sunan Ampel itu sederhana. Makamnya terbuka sejak dulu dan tidak mau dibangun mewah. Sama seperti makam Mbah Sunan Bunang. Karakternya seperti itu. Ini khususi ya Mbah Sunan Ampel. Lupa malah dirubah-rubah. Cerita Mbah Soleh seperti itu Pak Agus Haryadi. Jadi itu makamnya penjaga masjid, tukang bersih-bersih masjid, turun temurun. Dimakamkan dekat situ. Dulunya itu makamnya ya buahnya itu di situ. Buahnya. Sampai sebelah utara selatan muter. Bahkan yang dibuat untuk peluasan masjid itu, itu semuanya dulu makam itu. Makam itu. Ya santri-santrinya Mbah Sunan Ampel. Sebagian penduduk situ dulu.